Intro Khawatir terdepak dari tempatnya mengajar Sejumlah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap Demo kantor Bupati Terenggale Dalam tuntutannya mereka menolak adanya perakutan CPNS melalui jalur umum Sebelum masalah GTT terselesaikan Intro Seperti inilah suasana aksi damai GTT dan PTT Terenggale Dengan membawa sepanduk yang dibentangkan Ribuan guru ini menggelar long march mengelilingi alun-alun Kabupaten Terenggale Selanjutnya mereka menyampaikan aspirasinya di depan pendopo Manggala Prajanugraha Dan kantor Bupati Terenggale Berdasarkan keterangan koordinator aksi Pugujat Miko mengatakan Bahwa perekrutmen CPNS jalur umum ini didalai tidak memberikan keterpihakan terhadap para guru honorer Sehingga kondisi tersebut justru akan mengancam keberadaannya di sekolah Terlebih saat ini gaji para GTT hanya sampai 200 hingga 300 ribu rupiah saja per bulannya Pemerintah malah akan mengrekrut pegawai negeri sipil melalui tes CPNS Akan dibawa kemana nasib kita kawan-kawan Akan dibawa kemana nasib kita Kita yakin Kita yakin Apabila tes CPNS Terlalu Apabila tes CPNS akan dilaksanakan tahun ini Pasti Kita paling tidak Lebih dari 50% Kita akan dicopeng Kita akan dipecat dengan PNS-PNS baru Yang tidak mengerti Yang belum merasakan rasanya pengabdian kepada negeri ini Mari kita tunjukkan, kita satukan tekat Kita satukan tekat untuk siang hari ini Kita berorasi Kita akan menyatukan tekat suara kita Menuntut kepada pemerintah daerah Menuntut kepada pemerintah pusat bahkan Untuk menolak Diajakan tes CPNS Kita setuju dengan kawan Beberapa tuntutan mendasar yang disampaikan forum PTT-GTT ini Diantaranya meminta jajaran Pemkap Terenggalek Agar mendukung percepatan revisi Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 Utamanya terkait perubahan syarat maksimal usia Pebatasan usia dinilai menutup kesempatan para GTT Untuk bisa menjadi cekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!